Dan kita juga akan lihat seperti apa aktivitas Gunung Merapi, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Selamat pagi Pak Topo. Selamat pagi. Iya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa PBBD juga sudah menyalurkan masker, tapi sejauh ini bagaimana dengan warga yang berada di radius 3 km, Pak? Tidak, di radius 3 km dari puncak awal, Merapi itu tidak ada permukiman. Jadi, ya tadi PBBD Sleiman memang menginstruksikan warga di desa Kinarjo, yaitu 5 km dari puncak awal, untuk mengungsi sementara. Jadi, untuk mengantisipasi terutama hujan abu dan lainnya, mengungsi ke bawah sehingga dan kondisi sebenarnya sudah boleh pulang. Jadi, tidak ada yang perlu mengungsi secara permanen, jadi ini hanya letusan prihatik, letusan yang sesaat. Dan kondisinya tetap normal, status gunung Merapi sampai saat ini juga masih status normal, level 1 ditetapkan di PBBD. Dan PBBD terus melakukan pemantauan secara intensif, aktivitas gunung tidak ada, kenaikan atau lonjakan dari aktivitas vulkanik, kegembaan, dan lainnya. Sehingga status gunung Merapi masih tetap normal. Baik, jadi Pak Sutopo, status gunung Merapi masih normal begitu ya. Sebelumnya, sebelum ada letusan prihatik ini, aktivitas gunung Merapi sendiri seperti apa, Pak? Tetap normal. Jadi, letusan prihatik itu letusan yang bisa berlangsung tiba-tiba dan bisa terjadi di semua gunung, terutama gunung api aktif. Yang terjadi karena ada pertemuan atau kontak antara masa air dengan bagian panas, terutama di bagian atas dari Mahmah, sehingga timbul uap air. Uap air tadi mendorong ke atas, sehingga melontarkan abu vulkanik, pasir, material-material biroklasik. Biasanya juga terjadi hanya sesaat, hanya sekali saja, tidak diikuti oleh letusan-letusan berikutnya. Dan letusan tadi juga memang cukup besar karena tingginya 5.500 meter kolomnya, dan disertai dengan suara gemuruh tentu mengakitkan masyarakat di sekitar gunung Merapi. Namun demikian, letusan prihatik ini bukan yang pertama. Sebelumnya, tahun 2013 juga pernah berlangsung letusan prihatik. Kalau terjadi letusan magmatik, pasti seluruh indikator tentang gunung api nanti akan terdeteksi bagaimana kegembahannya, bagaimana gas dari gunung api maupun tremor dan sebagainya. Sehingga kalau letusan yang tipe magmatik itu bisa berlangsung lama dan membahayakan. Dan tentu dalam hal ini, pemerintah pasti akan mengambil langkah-langkah antisipasi, terutama bagaimana kita melakukan kepada masyarakat agar mereka tetap selamat. Iya, sejauh ini Pak Sutopo, apa saja yang harus dilakukan oleh warga di daerah sekitar? Karena mengingat juga bahwa letusan prihatik juga tadi sempat mengkhawatirkan warga. Sebenarnya, langkah apa yang tepat untuk mereka lakukan agar bisa mengantisipasi dan juga menangani hal ini? Iya, masyarakat dan pemerintah daerah di sekitar Gunung Merapi, seperti Kabupaten Magelang, Sleman, Klaten, Boyolali, telah banyak belajar dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dengan pengalaman tersebut, maka kita tingkatkan kesiap-siagaannya, sehingga sosialisasi ditingkatkan, rambu evakuasi dipasang, peringatan dini dan sebagainya. Baik, terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BPBD, Pak Sutopo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Afterten.